hai oke selamat datang di podcast bikin merinding ah teman-teman sobat BM tidak enggak enggak terasa ini sudah lima hari kita tidak ngepost sesuatu ini adit 5 hari ada terakhir yaitu podcast tentang yang sepuputa yang meninggal Oh iya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh buat sobat bikin merinding para pendengar setianya Oke iya ya enggak terasa sudah lima hari ya lima hari betul iya di terakhir di tanggal 20 sekarang sudah tanggal 25 Iya soalnya ada kegiatan bersih-bersih yang mendesak Oh iya kemarin dan tidak sempat di rekam iya dua hari ya oke lanjut eh buat teman-teman agar lebih paham isi podcast kita sebetulnya itu si podcast bikin merinding dibagi dalam tiga segmen ada cerita setan-setan ada bersih-bersih yang dua episode kemarin sudah kita lakukan dan ini segmen terbaru yaitu teror tempat horor jadi teror ini apa ya eh kita kupas tempat-tempat atau lokasi yang ada di Makassar betul-betul betul-betul Oh iya eh sebelumnya juga mau terima kasih buat sponsor malam ini ya Mas Sultan Oh iya Mas Sultan Yesar laut Mas Toyo ya thank you yang berada di pertigaan iya todopuli tujuh iya todopuli tujuh thank you ya Mas Sultan maturnuhun maturnuhun jadi ini Mas Toyo Endorsan pertama di potes kita iya iya makasih banyak Mas Toyo untuk ikan lele dan ikan kakapnya Oke lanjut untuk teror pertama kita bahas tentang Oh mungkin ini tempat selalu dikunjungi teman-teman kalau sepedaan pagi sepedaan sore atau sekedar jogging sore yaitu di apa namanya di sekitar waduk borong ya Oh iya waduk borong iya terpuluh terpuluh ujung bisa tembus antang bisa tembus puri Taman Sari bisa tembus puri Taman Sari jadi keluarnya bisa di ujung Bori atau makyobaji iya jadi mungkin eh Nato semua ini teman-teman teman-teman bisa minah nabayangkan itu lokasi tuh iya pasti ini kita bahas ini dari segi kira-kira siapa yang bermukim situ dit jadi biar teman-teman tuh Nato Tommy siapa siapa itu sosok-sosok yang sering apa di 6 menampakkan menampakkan dirinya itu atau segi Urban Legend ya Urban Legend yang pernah terjadi di sekitar daerah situ ya cerita-cerita horok yang radit tahu toh iya oke lanjut di iya oke buat sobat bikin merending selamat malam ya kali ini Alhamdulillah hujan ya membasahi wilayah Todopuli lagi-lagi kita stay ya Todopuli Iya kita on air di Todopuli Iya yang pertama di daerah waduk situ itu ada urban legend yang beredar yang di pas jembatan itu Om jembat jembatan lama atau jembatan baru ini kedua jembatan baku-baku samping itu Iya jadi gini waktu pembangunan jembatan pertama itu kan sempat mengalami ane eh sempakipatah aksiden ke untuk jembatan sempat amruk ya jembatan yang yang baru-baru yang lama Oh yang lama ya betul makanya kan aneh ada jembatan di sebelahnya tapi enggak lanjut ke sebelahnya ndak dilanjut diperbaikikan otorok tapi dibuatkan lagi di samping kalau secara logikanya itu kan kan tinggal bongkar dia mau dibongkar supaya rapi kelihatan tapi kelihatan atau bagaimana kata ya atau diperbaikikan bah kalau misalnya keadaan dan gestur tanahnya kah atau bagaimana tapi eh ya kenapa itu ada urban legend yang beredar disitu jembatan itu dihuni oleh sosok makhluk gaib coy ini kalau saya ya sebagai orang todopoli baru tempat tahu iya eh jadi pernah satu ketika juga pengalaman kan saya biasa sering bersih-bersih pulang tengah malam kalau situ jam tiga tak jam-jam tiga subuh jam 2 subuh biasa pulang pernah pas lewat disitu dari antang kata lewat samping yang masih kanal-kanal itu ya kalau ada tembusannya itu ih ada ya saya lihat dulu tuh eh itu sesuanya eh besar Ki sedangkan dia posisi jongkok itu masih ada sekitar dua meter tiga meter itu tingginya yang yang lu lihat ini lagi jongkok iya lagi jongkok baru penuh bulu matanya merah baru jongkok saja 23 meter tingginya kau lihat iya besar sekali kekingkong begitu saja berpas dewal itu merah semua matanya tapi enggak kelihatan mukanya coy karena penuh bulu kok artinya mirip-mirip sebangsa monyet begitu deh iyo iyo seperti itu tapi bukan hewan bentuknya rupanya ah tubuh manusia begitu eh iyo mirip begitu mungkin ini di sini dibilang kayak gendoro-gendoro gitu iyo atau gitu terus eh semuanya eh pas begitu selirai dekat-dekat kunyot Iya apa ini saya bilang api dari jauh saya surat lampu jauh sebagi api saya kiram diri konek motor ini yo sendiri gini-giri Miss me juga seperti ini kebetulan itu malam Jumat habis ke bersih-bersih di daerah Patunuang Antang Pas ke pulang tuh Saya sorot dari lampu Saya kira Kenapa ada orang pacaran Sampai saya bilang Kenapa ini Pacaran hujan-hujan Kan biasa banyak orang pacaran situ Bilang pacaran hujan-hujan tuh Pasnya saya sorot Begitu saya sorot tuh Berburu coy Pas di anu Ini yuk Pas di jembatan itu Posisi jungkuk Pas di jembatan lama Jembatan lama Jembatan baru Ada Tommy Beberapa bulan lalu Sekitar 4 bulan Jadi pas Lihat itu Diangkat kepalanya Jadi pelang Saya sepulang motor Karena muka ganggu itu Saya kira orang pacaran Berpenuh guluh coy Diangkat kepalanya Meru matahanya coy Laki-laki cewek Ih gak jelas Mitu Tentu 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 Jelas Mujur Mujur Baru 1G Oh 1G Matahanya coy 1G Matahanya Iya 1G Matahanya Masyarakat Masyarakat Warga Warga Situ Waktu Pembangunannya Tidak Sempat Ini waktu Pas mau dibikin jembatan Yang baru Yang Yang lama Mas Yang lama Mau diperbaiki Dia minta Tidak tumbal Katanya coy Kepala Sapi Tapi Lewat siapa Mintanya itu Sampai tersebar Di tinfo Urban legend Makasar Eh masyarakat Sekitar situ Saya Ketemu sama teman Terus Saya cerita Ini pengalaman Terus Dia bilang Wih Ada memang Situ Kau tahu Itu jembatan Sampai dia jelaskan Kenapa Sampai dibangun Jembatan Yang satu Tidak bisa Karena dia Minta ditumbul Kepala Kepala Sempat Dia masuk Masyarakat Disitu Besurupan Dia minta Makanya Itu Pihak Pengembang Tidak Jadi Ini Nak perbaiki Jembatan Satu Bikin Baru Bikin Jembatan Yang baru Di sebelahnya Akhirnya Agak Rantas Sikit Dilihat Itu Kenapa Sampai Ini Berkaitan Kenapa Tidak Kala Dibongkar Misa Itu Itu Mungkin Juga Pada Saat Itu Pihak Pengembang Dia bilang Itu Masyarakat Temang Kuta Yang Disitu Langsung Dina Bilang Bagaimana Muan Karena Ini Mumi Dipakai Ini Jalanan Persoalan Mumi Digunakan Makanya Dibangun Daripada Panjang Prosesnya Tidak Bisa Jadi Terus Dia bilang Itu Temanku Itu Itu Katanya Yang Pekerjanya Alat Berat Sempat Dan Jangan Juga Waktu Bikin Jembatan Baru Pokoknya Banyak Gangguan Disitu Jadi Itu Di Jembatan Lama Ada Gendar Wadi Terus Ada Lagi Satu Lokasi Di Sekitar Situ Di Sekitar Waduk Lagi Ini Juga Kejadian Ngeri Pas Adi Itu Belokan Yang Dike Penjual Apa Bentuk Es Betul Yang Dipinggin Orang Mancing Begini Ada Pernah Anak SD Kasian Ini Anak SD Cerdas Kenapa Orang Situ Anak Dia Tinggal Di Karena Saya Berkontak Langsung Sama Itu Anak Sempat Saya Tangani Bersebut Untuk Bersih Bersih Sampai Kemasukan Bukan Cuma Kemasukan Jadi Ini Anak Kelas 2 SD Ini Anak Cerdas Sekali Di Sekolah Tapi Pada Satu Maghrib Dia Berbuncing Sama Bapak Lewat Situ Dia Lewat Situ Pas Sampai Sampai Lewat Situ Dia Pulang Kemak Wajik Kan Ujung Ini Jalan Pinggir Waduk Tembus Di Bajantan Bisa Di Situ Ujung Dia Dia Mau pulang Begitu Maghrib Ini Sd Ali Namanya Alif Alif Saya Ingat Alif Namanya Dia Bilang Ini Alif Diboncer Sampai Maghrib Terus Dia Beritahu Bapak Pak 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 Bapak Di Atas Motor Maghrib Kenapa Ada Kakek Kakek Di Atas Air Di Atas Itu Waduk Pas Di Daerah Tikungan Is Itu Pas Tempat Mancing Atau I Bapak Di Atas Air Tidak Lama Begitu Ini Apa 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 Namanya Untuk Pintu Penutup Air Yang Sampai Dimakit Bajak Lewat Lewat Untuk Tikungan Ke Ujung Bore Disini Sadar Bapaknya Sudah Tidak Ada Alif Di Belakangnya Jauh Sekali Itu Dari Pas Waduk Sampai Tutup Pintu Itu Kedian Kedian Tidak Akhirnya Apa Dia Putar Motor Panik Bapaknya Akhir Jatuh Atau Apa Ya Karena Langsung Tidak Ada Di Belakang Nyo Nabilang Bapaknya Itu Ada Sama Saya Kaget Waktu Tidak Ada Putar Motor Coba Dia Ada Alif Dekat Tikungan Esther Dia Ada Alif Disitu Menggelepar Glepar Di Tanah Di Pinggir Waduk Mami Tarbulin Turun Di Air Hampir Masuk Dalam Siti Jadi Langsung Dia Berkira Oh Astagfirullah Dia 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 Pulang Kemakit Waduk Dan Kau Tahu Kenapa Dia Bawa Pulang Sampai Di Rumah Seseorang Jasa Itu Alif Itu Sudah Tidak Bisa Bicara Bisa Bergerak Anu Kaku Kaya Orang Stroke Kaya Stroke Akhirnya Di Rumah Sakit Awal Bros Dua Minggu Di Awal Bros Tidak Perubahan Dan Tidak Ditemukan Penyakit Apain Yang Jelas Alasannya Dokter Ini Penurunan Imun Tubuh Kayak Gitu Jadi Pada Saat Itu Kan Saya Masih Di Bonte Saya Mau Berangkat Ke Bonte Ini Bagaimana Caramu Ketemu Ini Dari Bisa Amu Itu Ketemu Nah Orang Tidak Buku Kenali Kan Mamanya Itu Alif Guru Berteman Dengan Istrinya Temanku Guru Jadi Jadi Adit Bisa Kulia Itu Anu Anaknya Temanku Muridku Juga Di Sekolah Pergi Mak Saya Berangkat Ke Bonteng Tahres Yang Ke Bonteng Tahun 2019 Jadi Pas Itu Saya Kesana Ke Rumah Di Anu Di Antan Iya Saya Ke Rumah Nih Itu Halif Saya Pas Saya Sementara Kan Berarti Dua Motor Sama Ini Temanku Dia Boncing Istrinya Sama Itu Hari Siapa Oji Adiknya Si Imam Dia Boncing Belum Sampai Perjalanan Menuju Ke Rumah Menelpon Memang Alif Di Istrinya Temanku Bilang Keluar Suaranya Alif Tapi Masih Begitu Tak Jelas Jangka Datang Itu Orang Itu Nabi 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 vão Suka V Begitu Sampai Di Rumah Nabi war Assalamualaikum Di Ruana Namun Di Ruana Nona Di Tempat Tidur Sofa Tanpa icker Nabi Nabi dia bilang ini sayang sekali dia bilang enak minta tolong dulu kasih yang indah ada ini satu dua minggu ketiga minggu hampir sebulan belum tidak bisa bicara jadi sebulan itu Alif kondisinya begitu kayak orang struk iya kayak orang struk bengkok mulut apa tuh nggak lama begitu saya masih di ruang tamunya dia tutup mukanya pakai bantal sofa nggak mau angkat pas disini kan mau Masita di situ saya dulu media depannya wih dah sembunyi mukanya iya tutup mukanya terjadi pas proses bersih-bersih tak begitu saya tunjukin langsung bisa bicara coi ngomong langsung bicara bicara normal atau dalam kondisi belum jelasin tapi dia bilang kenapa datang kalau dia bilang begitu itu Alif dia bilang Alif Adam itu sosok kakek-kakek yang menurut cerita waktu yang saya diceritakan tadi kan saya ambil kakek di atas saya saya lihat itu kakek-kakek merinding sekarang coi merinding sekali sekarang saya lihat itu kakek-kakek coi bagaimana itu rupanya itu kakek-kakek coi kalau bisa Hai gue masih ingat itu merinding sekali kakek-kakek coi kerana itu hari saya tak sempat berislam dia langsung jimu perni iya pada sepuluh 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 sosoknya coi rambutnya itu putih putih semua panjang bongkuk-bongkuk orang tua memang orang tua dia bilang itu waktu dia masuk Alif ini punya aku tapi dalam bahasa makasar dia bilang ini punya aku biar biar saya bawa ke biar saya membawa akhirnya saya lakukan proses bersih-bersih berjalan proses bersih-bersih dan Alhamdulillah keluar nih dalam begitu ada perubahan dari Alif pertama bisa megerak tangannya bisa miangi akhirnya saya peluk gitu sampai menangis kacau sempat menangis disitu sempat menangis waktu saya puluh itu anak-anak eh terus pas saya ngaji tak nangis kacau sempat menangis Alif sudah bisa mi ke sekolah meskipun bicaranya mas agak pelan akhirnya eh saya suruh nih orang tuanya untuk terapi ya terapi apa ini terapi artinya baca baca kan ke dua saat dia tidur bangun tidur tuh seperti itu supaya bisa yuk berangsur halunya kesehatannya itu coy itu lokasi kedua coy lanjut lokasi ketiga ya yang dulu jadi jadi dua milik pertama itu di jembatan ada gendero di yang sama yang minta empat kepala sapi iya yang di jembatan lama iya bener-bener terus kedua itu pas di tikungan ada kaki-kaki cuy yang kalau dikandai sekarang itu penjual abang deh ya dikanya penjual abang sana-sana sedikit salah sebelumnya kalau lektor pulih eh tidak cuy sebelum dapat pembelokau Jumburi Oh artinya sesudah penjual abang deh iya kalau udah kedua pulih Oh disitu ada kakek-kakek di yang lucu dia tapi kan posisinya akan itu hak itu tadi cerita di atas lagi posisinya itu kakek dia menurut si Alif cerita ke bapaknya Oh iya mau karena bapaknya cerita ke saya jodoh bapaknya tidak lihat juga di kenapa bapaknya ndak lihat Iya tapi bapaknya saya dengar di yang dia bilang alif tapi dia cuek Oh iya entah diri yang lebih lah waktu dia bonceng itu kagetnya pas dia mau sampai tuh yang ditempat penutup air iya iya yang mau ke maki wajib ya betul langsung miliknya ndak lihat di belakang ada putar gitu terus di bagian malah gitu kalau di sekitar waduh kita Oh iya Sobat bikin merinding itu lokasi yang ketiga tuh yang kan ini tentang pengamalan gitu pernah ada itu pohon di seberang kalau kita kandar jalan raya ada itu pohon yang tempat eh pintu air yang tempat dibuka yang di seberang ada kayak pulau-pulau itu betul iya cuy ada kayak biasa pulau kecil iya itu nih di situ pernah kadu duduk sama ada sama kandita itu mau masuk maghrib lagi cerita-cerita mak tapi itu kejadiannya waktu tahun 2016 ya jadi tahun 2016 itu duduk-duduk di situ ndak lama begitu aku bilang mau pergi ke sana kerana kan awal-awal pembangunannya itu dia awal-awal jadinya juga tuh jadi mau pergi ke sana jadi pas pergi sana yang kulihat di sini dihuni oleh sosok ular tuh kepala tapi badannya ular kepalanya perempuan coy kepalanya ular badannya perempuan terbalik iya kebanyakan ini si apa nih sosok-sosok jin seperti ini itu banyak memang begitu begitu iya kalau di daerah jauh juga banyak digunung-gunung ada seperti itu hari waktu memang dulu ya gitu ular gue saya lihat enggak lama begitu dalam air ke atau dia lagi tidak ditepuk di kepompon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon dia bilang saya tanya ini eh merokok dulu sini bos dik karena tertarik dengan itu sosoknya ndak lama begitu saya tanya ini kanditah saya bilang kanditah dia bilang kanditah dia bilang kanditah apa yang kau lihat di situ adik saya bilang anu dek saya bilang anu deng ada kayak ular badannya kepalanya itu perempuan dia bilang masa dia bilang iya saya bilang jangkit dulu deng kita tunggu-tunggu dulu tapi nalih tongkoy itu jauh ular nalih ya Kak dalam begitu di dekat kakinya besar-besar kayak panjang berapa meter begitu boleh bagaimana di Hai kayak di film-film tuh itu sosoknya tujuan kondak percaya waktu dia wujud dia kasih karena saya bilang iya dia bilang kanditah dia bilang kanditah sandainya bisa saya lihat juga langsung ndak lama begitu pulang ke rumahnya dia mimpi jauh dia mimpi jauh hai oh iya dalam begitu gatal kiri ada teman satu gatal kiri seluruh tubuhnya cuy teman siapa ini teman tiba-tiba ada teman disebut maksudnya karena pas dirumahnya itu kanditah ada temannya di situ oh ada iya ada teman datang di tempat ngumpul ini catanya ya Hai dia tidur bersebelahan kiri sama kanditah itu karena saya di lantai dua ketidur ya pas paginya Nabi yang inginkan wedi saya mimpi mimpi datang itu belakang iya tapi pas saya baca kursi begitu eh langsung hilang kayak nyata dia bilang kayak kalau dia bilang orang eh ano repan begitu kayak ketindisan begitu repan terus ini teman yang tidur sampingnya kan dia ada teman juga bermalam itu waktu bermain itu itu langsung yang bulan-bulan badannya kayak kayak habis apa itu kayak habis iya kayak habis kayak mana tuh kayak ular itu mau ganti kulit ya oh iya iya padahal ini ndak tau apa-apa ndak tau apa-apa dah tadi bermalam juga tapi tidur ke sampingnya kanditah memang di kamar kanditah ndak lama begitu eh saya kasih ndak bilang kandit iya di kakau bilang itu ular pendendam ki biasa hmm hmm kayak gitu kan sumpah saya kat stop waktu di waduk iya saya bilang dia biasa dendam-dendam kini-kini hmm tapi eh tidak tidak jinn karena saya lihat tidak ada dia juga tapi itu teman yang an itu eh badannya belan-belan itu hmm kayak an pastinya sesudah dibacakan pisah lawa apa tu kembali normal iya baru kembali normal iya baru kembali normal awalnya sampai di muka iya bulan-bulan kayak orang panuang begitu aku pas ku iya kayak kulit ular tu iya dia kacau sekali di situ apa di apa di enggak lama begitu juta hmm hmm eh beberapa tahun ini itu 2016 17 oh 18 dua tahun kemudian hmm 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 saya pergi ke situ ke waduk lagi iya apa saya nak bikin dari awal aku temani temanku pergi beli jeruk peras oh iya kalau di situ jeruk peras tu aku tanya ini temanku tapi cewek ini temanku hmm aku tanya ini temanku ini cewek aku bilang hmm liit liit namanya liit pernah kat di situ kau lihat ah eh kan sensitif ke juga ini temanku iya iya sensitif ke juga ini temanku iya pernah kat liit itu di situ langsung apa dia bilang iya ular badannya perempuan hmm ular badannya perempuan tu oh bukanya perempuan iya iya dia kepalanya perempuan iya dia bilang langsung aku bilang woy iya kenapa kau lihat kat dia bilang iya tidak lama begitu tuh pas tidur kini temanku di rumahnya pulang kembali kan ini temanku tinggal di rasa rindah di daerah sama pas pulang iya tengah malam jam 2 ada telepon kenapa ya saya bilang wei kandah dimana kau bilang kenapa kau di buat tempat tidur ada ular sepotong di kan di buat tempat tidurnya ada ular tapi sepotong ular buntet iya hatinya ekornya gila yang kepalanya sama badannya ada iya tapi hidup iya ada betul tapi ular bentuk ular bentuk ular nyata warna hitam bentuk pulang ini gue langsung gas itu dari itu hari dimana di dimana seginap auditor 22 rumah itu langsung gas pisang sampai disana di hari itu ular masih ada warna hitam baru lucunya tular masa itu ular tuh kan sepotong kepala santai badan pas kutunjuk baru baca guling-guling kayak iya orang guling-guling guling-guling tapi guling-guling saja iya orang guling-guling iya orang guling-guling dalam begitu nabi-guling itu saya mengatakan kenapa itu saya saya bilang ini memang ular rasul ini tapi dia ini ada itu yang saya lihat di wadu itu yang tampil akhirnya Muka boleh tular Tapi tidak boleh mamaknya Nabi lelah mamaknya Eh jangan kau nak pemalik Ada itu Istilahnya kau Jadi akhirnya lepas Sudah itu Saya pulang di rumah Dua hari kemudian Tapi baru saya mimpi Mimpi ganggu tular Nabi lelah apa Kenapa memang kau ganggu Sendak kenalku Maksudnya Jenis gangguan lah apa itu Apa memang maksudnya apa Jenis gangguan yang maksud itu Karena itu yang waktu pertama 2016 Ibu pernah bilang memang Tiga kali ketemu ini Saya juga bisa marah Saya bilang Saya ganggu bagaimana Aku bilang kau itu hari datang Saya bilang Kau yang terlihat Terus mana saya mau Sengaja Sensitif tuh Barang begini Iya Karena tapi Memang tabiatnya dendam Baru kan Satu janda butuh Kalau dia merasa sepuh Disitati yang kuasa air Gila penghormatan kita Jinjin begitu Selalu mudah hargai apa itu Baru Kita kan Tidak bisa Iya tidak bisa Tidak bisa seperti itu Akhirnya Aku suruh Itu Sumpahkan terbang Untuk Timah baru Baru Sudah keselah hajat Sementara itu tidak ada Sudah begini Selesai Begitu Jadi dari tiga ini Penghuni yang ada di sekitar Waduh Siluman ular yang paling banyak Kakeraanmu deh Yang bisanya kejadiannya itu Dari 2016 lanjut ke 2018 Kenapa kayak sequel Berlanjut-lanjut Sampai dia bilang Tiga kali Mungkin ketemu Saya juga bisa marah Kalau ini yang Apa namanya Genderwo Memang Ketemu Jisah aja Sama dengar cerita Iya Karena Sengaja Itu hari Pas bulan Saya lihat Berbulu Pas balik Satu Matanya Warpamir Menyal Artinya Kalau Kalau Bicara Rupa Iya Siapa Yang mana Yang paling Yang paling Manus Sekali Kalau Tampakan Yang paling Menakutkan Sekali Pasti Meskipun Tidak kulit Mukanya Masa Tujum Matanya Menyalah Menyalah Kayak Lampu Begitu Baru Besarnya Besar Kami Memang Itu Aneh Aneh Kalau Lewat Di Jembatan Maksudnya Pasti Pasti Kenapa Ada Jembatan Satu Barukan Namanya Setiap Tempat Pasti Penguninya Apalagi Tempat Seperti Itu Barukan Sejatinya Itu Selalu Butuh Di Pengakuan Dia Kasih Eksistensinya Supaya Diketahui Keberadaannya Bagi Bagi Orang Orang Yang Lemah Pastinya Goyang Takut Kalau Takut Nabi Kami Mau Dihargai Minta Ini Minta Ini Apalagi Sekitar Situ Kalau Sebatas Pengetahuan Oh Pernah Juga Maghrib Satu Kali Apalagi Ada Kecil Pakai Celan Coklat Itu Hari Sekitar Wadu Juga Ini Kecil Anas Kecil Anas Kecil Anas 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 Saya Belokannya Dari Ujung Borek Puli Pas Itu Mengan Bunyi Azam Jadi Kugas Itu Lompat Langsung Di Tengah Wadu Tidak 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 Orang Mandi Lompat Mas Tidak 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 Maghrib Tidak Mandi Mandi Tidak Tidak Muncul Mika Singgah Oh Singgah 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 Yang Pas Itu Mulai Dulu Kan Itu Jalan Yang Sumpah Rusak Disitu Berhenti Penasaran Penasaran Itu Tidak Mandi Mandi Tunggu Muncul Hari Jumat Waktu Tidak Muncul Anak Dia Sosok Anak Kecil Langsung Tidak Muncul Coklat Coklat Cek Sekali Celana Pramuka Mungkin Cek Pramuka Mungkin Cek Lompat Kiri Bordok Muncul Muncul Sampai Situ Sudah Tapi Memang Yakin Kau Bukan Bukan Manusia Tidak Muncul Bukan Bukan Sebenarnya Bukan Menasaran Kepulang Lenggara Jawa Berenang Kekul Tagi Pasti Lompak Turun Tolong Pasti Ada Satu Satu Nya Pasti Apakah Nah Kasih Tunggu yang tangan Kalau Mau Berana Ini Tidak Muncul Tidak Langsung Nah Disitulah Sebelum Bukan Manusia Jadi Sobat Nah Jadi Kalau Setahun Nih 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 Tau Gini Histori Ini Waduh Sebelum Jadi Waduh Maksudnya Kira-kira Apa Dulu Tempat Ini Itu Sebelum Pengerungan Sebelum Ini Ada Waduh Sebelum Ada Mungkin Apakah Situ Atau Disitu Haril Pesawat Persawah Pempung Pesawat Jadi Kayak Awal Begitu Mungkin Disitu Ada Ular Terus Sepat Juga Ada Sobat Bikin Merinding Yang Punya Pernah Dengar Urban Legend Sekitar Waduh Bisa Dibagi Bisa Kita Share Mungkin Kita Bisa Klik Di Instagram Bikin Merinding Terus Klik Link Yang Ada Di Video Disitu Ada Form Mungkin Kita Bisa Isi Nama Terus Cerita Cerita Setan Setanta Yang Kita Miliki Betul Betul Oh Sobat Bikin Merinding Malam Ini Kita Tidak Ditemani Sama Si Imam Ya Soalnya Dia Capek Habis Foto Pra Wedding Pro Perbed Terus Jadi Ini Tempat Teror Setidaknya Untuk Mengingatkan Teman Teman Yang Sering Jalan Jalan Ke Darus Itu Ke Waduk Maksudnya Janganlah Biasanya Sama Iya Terus Bersikir Karena Ada Spot Spot Di Sekitaran Waduk Itu Yang Memang Dihuni Oleh Apakah Bahasanya Dihuni Oleh Siapa Jinjin Jangan Sampai Lupa Saking Gembiranya Nongkrong Atau Saking Gembiranya Naik Sepeda Barusan Saya Dengar Ada Cicet Terpannya Yang Bunyinya Cicet Banyanya Bunyinya Itu Cicet Banyanya Jadi Itu Teman Teman Bisa Aware Kita Siapa Tau Melintas Satu Apalah Dari Cerita Ini Dari Kisah Adit Yang Dari Empat Apa Itu Empat Sosok Di Empat Jin Yang Bermukim Di Sekitaran Waduk Todopulih Terus Apalagi Nat Mungkin Oh Kalau Saya Sobat Bikin Merinding Di Situasi Yang Hujan Seperti Ini Jangan Lupa Bikin Kopi Dan Nyalakan Api Rokok Suku Sambil Mendengar Tidak Kalau Masalah Kopi Sama Rokok Itu Urus Santan Itu Apa Tau Ini Buat Teman Teman Yang Sering Nek Sepedaka Sering Men Itu Di Lokasi Di Sitar Waduk Tujuannya Ini Kita Karena Hanya Orang Yang Lengah Artinya Lengah Ini Lupa Baca Doa Lupa Mengingat Allah Apalagi Yang suka Pacar-Pacaran Atau Mungkin Ini Gara-gara Kita Cemburin Jadi Bahas Ke Orang Pacaran Sorry Soalnya Cara Pacarannya Coy Anu Apa B Modal Berapa Kenapa Ketan Modal 5.000 Gila Kalau Tidak Ada Pacaran Suria 3.000 Dua Batang Monti Satu Diduai Conti Autan Satu Bisa Pake Alpan Juga Jadi Buat Teman-teman Juga Yang Sudah Dengarkan Podcast Sebelumnya Terima kasih Banyak Sudah Mendengarkan Kami Juga Buat Teman-teman Yang Sudah Ngeshare Membagi Instagram Atau Facebook Kami Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Buat Yang Punya Cerita Bisa Dishare Klik Link Di Bio Instagram Kami Disitu Ada Tinggal Isi Oh Tinggal Isi Tinggal Isi Tinggal Isi Nama Data Diri Lain Lain Sudah Terus Dibagi Di Fanpage Juga Bisa Fanpage Facebook Ada Dibagi Fanpage Di Facebook Ya Bisa Bisa Sampai Sampai Disini Mungkin Sampai Masih ada Kita Mau Sampaikan Cukup Oke Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Podcast Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh